selamat menikmati gak tau kemarin gue mau cukur sama temen gue gue tanya gak usah ketawa loh ini bareng ngomong seolah-olah tidak ada apa-apa oke gue mau cukur sama temen gue gue tanya, bro lo cukur mau di lapan cepak bro kok botak iya cepak bola oke toh aneh banget temen gue tapi kalo ngomongin model rambut yang aneh menurut gue model rambut yang paling aneh apa? botak bener gila lo boleh tau semua cepak tangan buat lo semua model rambut botak tuh gimana ya? kasian kebanyakan tuh orang botak nih abis cukur botak pasti dikatain sama temen-temennya dateng iya botak selamat gitu gak sih? biasanya orang kecil lo nyebelin banget ada orang botak dikatain iya botak, botak gitu itu maksudnya apa ya? maksud gue botak tuh menurut gue gak jelek lah rambut lah keren rambut botak itu keren bisa apa? bisa hemat sampo enak kan? bangun tidur gak perlu nyisir botak tuh keren tapi kenapa selalu diketawain gitu nih? gue nih selalu kasihan sama apa? sama pecipta peciptan buat botak ini gimana? jangan-jangan dia begitu juga ya? begitu pertama kali cukur botak gitu kan set botak pas ngaca iya botak aneh ya gue nih sebelumnya berterima kasih sama Metro TV nih gara-gara Metro TV nih gue sering diundang di stand up gue nih dimana-mana sekarang sering dikenalin tepuk tangan dulu buat Metro TV dong gue jalan kemana-mana kadang ada yang kenalin tapi kenalinnya tuh biasa aja jadi eh gitu gitu dong eh eh gitu gue pernah jalan nih di mall kan set jalan tiba-tiba ada rombongan enak kecil gitu kan eh gitu wah gue seneng kan wah kenal gue nih iya deh eh emang elo sabar gue tinggalin tuh bocah gue jalan lagi jalan gue nyampe berapa meter tiba-tiba di belakang gue ada yang manggilnya kan mas mas wah seneng kan gue nih wah ada yang manggil gue nih gue tengok masa lo jelek banget bukan lo gitu bocah yang tadi gak taunya kesel gue kesel gue sabar-sabar sabar jalan lagi pelan-pelan jalan tiba-tiba dia manggil lagi dari belakang mas mas gue keselnya gue ah jalan-jalan mengerjain gue lagi nih gue cuekin kan mas mas area wah manggil sama gue mas area wah kenal gue nih berarti nih gue nengok mas area dimana aja gak tau ya adek gue panjang naik enggak adek gue gue kesel udah gue pulang aja gue keluar dari mal begitu gue keluar dari mal tiba-tiba nih depan gue ada cewek nih gue gak kenal nih siapa nih manggil gue kan mas gue diem nih manggil gue apa bukan ya itu kan mas area gue diem nih adek gue apa bukan ya oh bukan ya itu kan ini mas area yang suka di tv kan wah tau gue nih iya mbak iya yang suka di tv kan iya area wiguna sabar gue mbak saya bukan area wiguna saya area nofrianus ah bohong nih area wiguna nih bukan mbak sumpah demi apa demi Tuhan tuh kan area wiguna apaan sih lo nyebelin banget ya kenalnya begitu gue nih kemana-mana suka naik busway ya kalau jalan-jalan kemana-mana suka naik busway karena menurut gue naik busway itu enak dan kalau naik busway gue tuh suka ngeliat hal-hal yang aneh banyak tuh di busway itu menurut gue orang-orang yang egois terutama soal apa soal tempat duduk kebanyakan tuh orang di busway itu rebutan tempat duduk gue pernah ngeliat di busway ini gue lagi berdiri di depan gue ini ada kursi khusus ibu-ibu hamil dan manula tapi yang dudukin itu mas-mas muda tuh nyabelin banget tiba-tiba tuh sebelah gue nih ada ibu-ibu hamil pas ada ibu-ibu hamil nih mas-mas ini nih pura-pura tidur gue kesel gue bangunin mas bangun mas jangan pura-pura tidur gue udah tau gitu dia melek mas gue nasihatin tuh mas-mas ini mas gak tau malu apa baca nih ini tuh kursi khusus ibu-ibu hamil mas malah didudukin mas gak tau malu apa mas kata mas yang duduk oh iya pak maaf pak dia bangun berdiri dia berdiri gantin gue duduk di jalanan tuh banyak hal-hal yang menyeramkan dan gue yang paling gue takut di jalanan tuh apa saat gue ditilang gue tuh takut banget ditilang karena gue gak punya sim waktu itu gue lagi naik motor ada polisi berhentiin gue set selamat siang mas siang pak ada simnya ada pak gue kasih duit gue ucapan sim apa nih sim salabim aman liat mas liat mas dan gue tuh selain itu gue tuh juga suka ngomong apa suka nonton film ini sih yang suka nonton film ada tuh film Haci yang lebah-lebah itu lebah ditinggalin emaknya itu emak kejam banget tuh disini ada yang tau endingnya gak gak ada kan sama gue juga gak tau gue tuh kebanyakan nih ini Haci ini endingnya gimana ya kalau endingnya bagus sih gak apa-apa ya Haci ketemu ibunya bahagia itu gak apa-apa gue gak kebayang nih kalau Haci ini endingnya ini jadi apa gak jelas jelek Haci udah keliling-keliling nyari ibunya bertahun-tahun begitu ketemu ibunya udah jadi cabai-cabean halo Haci kasihan Haci nya ya apa film apa selain film kartun film Haci gue juga suka nonton film superhero wonder woman tau gak itu wonder woman tuh superhero paling seksi menurut gue bajunya ketat pake rock mini widih seksi banget untung di Amerika di Indonesia tuh gak bisa jadi superhero dia dateng nih pake pake baju ketat rock mini itu bukan superhero cabai-cabean ditawar bang goceng terima kasih gue Rano Brianus